Intro Jadi agama itu banyak keunikan Tapi yang jelas saya pastikan kamu harus dengar Kata Rasulullah SAW Tiga hal ini Kalau tiga hal ini ada pada kamu Ada pada kita Ini menemukan halawatan iman Manisnya iman Yaitu satu ayyaku Bahwa Allah dan Rasul itu lebih anda cintai Ketimbang yang lain Mencintai Allah itu nekmatnya Caranya gimana Supaya kita istiqomah ibadah Anggap hidup kamu itu sehat Saya ini di Jawa kecelokan besar Tapi punya uang 200 ribu itu Bukan banyak Karena saya hitung hidup itu per hari Karena aturannya orang sholah Pasti kamu gak mau Karena kamu pecinta Pasti gak mau Sarat sahnya orang sholah itu Harus menganggap hidup itu hanya sehari Hanya apa Beramallah untuk akhiratmu Seakan-akan besok Mati Coba kamu yang diperantuan Bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat Sampai seminggu saja kira-kira berat kan Tapi kalau bayangkan Saya tidak akan maksiat semalam ini Karena besok saya mati Sukses Besok berpikir gitu lagi Saya tidak akan maksiatkan hanya sehari Ternyata besok hidup lagi Berpikir gitu lagi Tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun Jadi itu Apa ya Satu konsep dari Rasulullah Supaya orang itu meninggalkan maksiatu ringan Karena bayangannya hidup banyak Coba yang ahli maksiatu itu Diberitahu Besok kamu mati Kira-kira malamnya masih ada Kamu maksiat itu Karena bayangkan hidup masih lama Makanya kata Quran Wahai orang-orang yang beriman Orang-orang iman itu sudah saatnya khusus Kamu jangan seperti orang-orang dulu Orang-orang dulu Orang itu menjadi wangkot Menjadi keras hatinya Karena merasa hidupnya kepan Ini penting Ini konsep-konsep yang ada di hadis Sofai Jadi tidak perlu kamu soal ini Sofai Tidak pasti kan Sofai Saya ini baca hati selama sekali Jadi yang nyokal harus imbang Kalau tidak kayak Tyson dengan Elias Bikal Supaya clear Supaya jelas Saya sering ketemu Para pemikir di Jogja Dan berkali-kali saya bilang Harusnya diskusi itu imbang Ini bukan karena keangguhan Tapi karena prokor Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang Tidak senang tercari kesenangan Dan pilihannya Masih Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan Itu luar biasa Sampai Rasulullah itu menggambarkan Ketoatan yang baik itu Ada hadis yang mungkin Kalau orang Jogja Orang Surah itu tidak siap Karena tidak pria Nabi pernah ngerti kan Kamu ngeloni istri kamu itu Ya sobat Sobat ya tanya Yang bener aja ya Rasulullah Masa urusan sek Urusan biologis Kemudian dia dapat apa Baik Nabi 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 Kalau yang digauni itu Istri orang Atau yang tidak Zawjahnya Tidak istrinya Dia ada dosa Ya dosa ya Rasulullah Begitulah Kalau dia Kalau salah letak haram Kalau tepat sasaran Ya halam Segampang itu Jadi ngumpulin istri ibadah Nibang anak ibadah Naji begini ibadah Meskipun gak paham Gak ada sarannya paham Yang menyenangkan dalam esam Gitu Naji itu harus Paham Yang mending datang Kura-kura paham Selesai Bahkan saya pernah dibully oleh Sandri Agak kurang ajar Sandri itu Sandri tua-tua Tugus Sandri sama saya Nanti di surganya Kenapa Karena kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallallahu Mansalaka torikon Yaltami sufi'i ilman Sahalahu lahu torikon Ilal Orang yang Mengambah jalan Mencari jalan Berjuang lah Berjuang sekolah Nyari ilmu Nyari yaltami sufi'i Maksudnya Nyari ilti Maksudnya Maka orang yang mencari ilmu itu Sahalahu lahu torikon Ila Jangan akan dimudahkan jalan Itu yang nyari Kalau sudah ketemu Kayak jenengan Tidak masuk hadis itu Makanya Bersenang lah Yang sedang nyari Tapi belum ketemu Karena hadis itu Untuk yang masih Nyari Ketemu Maka bergembirilah yang nyari ilmu Dan alim-alim Karena sarapnya Ya kan Masalaka torikon Yaltami sufi'i ilman Sahalahu lahu torikon Ilal Siapa yang Berjalan Menembus Satu perjalanan Mencari Dimana-mana Mencari Sudah ketemu Belum Belum Bergembirilah Saat Tidak paham Makanya Kalau mau paham Jangan Jangan paham Karena saya ini Kebetulan Memang peneliti hadis Dan saya banyak Menghafal hadis Karena saya suka Dengan kalimat-kalimat Jamiah Kalimat-kalimat Yang komplit Dari Rasulullah Sallallahu wa'ala Sehingga Menghafalkan hadis saya Itu banyak Dan imbang Imbang itu Ya Dalam Masa intreknya Saya termasuk Menghafalkan hadis Wa innal'ali Malas Taufirullah Uman Fissama Watiwa Man Filar Tifat 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 Sebagian Riwayat Wa innamu'al Liman Nasi Al-khayro Layas Taufirullah Uman Issamawati Waman Fil Arti Khattal Khitan Fil Pakhar Wah Hatta Nam Latu Fijufrihan Ini hadis Tandingan Jadi yang Tandingan Tidak hanya 0-1 0-2 Hadis juga Tidak apa-apa Ilmu itu Memang butuh Apa Butuh Perimbangan Tidak boleh Ilmu Tapi karena ilmu Tidak pantas Diomongkan Tandingan Gitu Kata saya Ada hadis Yang Bidinya Gini Wa innal Alimah Orang Alim Itu Akan dimintakan Ampun Oleh Penduduk Langit Jadi semua Malekat Jibril Dan Mikael Semoga Termasuk Israel Itu Memintakan Maaf Untuk Orang Alim Tidak Yang Belum Alim Itu Kamu Udah Masuk Keren Mana Wah Sama Keren Saya Masuk Surga Nanti Masuk Ya Sudah Gak Usah Gagir Ketemu Di Sana Jadi Ini yang penting Nah sekarang Problem Islam Sekarang adalah Yang Garis keras Pakai hadis-hadis Garis keras Untuk mengadili Yang garis lunak Yang garis lunak Pakai hadis-hadis Yang garis lunak Untuk mengadili Hadis Kelompok-kelompok Garis keras Itu Tidak fair Tidak fair Tidak fairnya adalah Islam itu Kahva Kahva Karena konsepnya itu Komplit Tidak boleh Separuh Saya Punya Sedikit Ini yang Agak serius Tapi Tidak Saya Masukkan Nanti Kakaian Protes Tidak Bagus Israel Begini Abu Bakar Asyid Itu terkenal Layin al-janif Mutawadih Layin al-janif Zahlal Zahlal Akhlak Orang yang Sopan Sangton Sopan Simpatik Sangat-sangat Simpatik Namanya Abu Bakar Tapi ketika Beliau sudah Iman Beliau Iman Itu Kalau tidak Salah Kira-kira Saniasnen Atau Salisar Robiah Beberapa Karena Kalau dalam Sejarah Awaluman Amanah Itu Sebetulnya Khotija Awaluman Amanah Mutlakon Itu Sebetulnya Khotija Awaluman Amanah Mutlakon Bisa saja Siti Nali Dan Awaluman Amanah Mutlakon Bisa saja Abu Bakar Siti Saya Dikit Ceritanya Supaya Anda Baduh Dalam Sejarah Ketika Rasulullah Umur 25 Itu Ketika Beliau Umur 20 Khotija Itu Karena Punya Paman Penginjil Namanya Warotoh Bin Awalun Itu Sudah Tahu Kalau Nabi Akhir Zaman Muhammad Sehingga Dia Dia Memerintahkan Hulam Yang namanya Maisara Maisara Itu Nama Cowok Nama Lelaki Ini Perlu Dicatet Nanti Kalau Kamu Tahu Maisara Menemani Nabi Dalam Perjalanan Biasa Nama Lelaki Pake Mu'anas Kalau Dalam Mas Rauh Ini Bahasa Gontor Kalau Bahasa Biasa Maisara Lelaki Tolha Lelaki Hamzah Jadi Biasa Kalau Bahasa Jawa Kan Tidak Soleh Dan Soleh Muslimin Dan Musliman Pokoknya Al-Ladatta Itu Makan Cuma Bahasa Itu Agak Tidak Harus Tapi Tahunya Baru Gitu Bagus Akhirnya Maisara Disuruh Khotijah Khusus Untuk Meliti Muhammad Dulu Masih Yangkar Karena Belum Rasul Setelah Diteliti Di Perjalanan Kesam Itu Tidak Semua Kajaipan Dan Alamat Nubuah Itu Ada Semua Termasuk Tutilul Goma Matutih Uwes Setiap Perjalanan Yang Cerik Itu Matahari Pas Apa Goma Itu Mendung Mengalami Nanti Saya Termasuk Orang Yang Ditekdir Pernah Di Pohon Tua Yang Dulu Jadi Alamat Nubuah Di Jeriko Itu Ada Pohon Tertua Di Dunia Pasal Disitu Malah Ada Film Dokumentar Kristen Karena Pohon Itu Semua Nabi Pernas Duduk Disitu Termasuk Nabi Isa Dan Nabi Muhammad Sallu Pohon Itu Para Pendeta Tahu Tahu Reaksi Pohon Jadi Kalau Duduk Kalau Sampai Yang Duduk Pohon Nggak Reaksi Biasa Tapi Kalau Nabi Yang Duduk Itu Akan Direaksi Misalnya Nabi Duduk Di Barat Kemudian Matahari Teriknya Dari Barat Pohon Itu Akan Pindah Ke Barat Geset Sehingga Rohib Bukhairah Itu Tahu Ini Calon Sesuai Definisi Atau Kriterian Singkat Cerita Setelah Maisar Lapor Sekian Alamat Nabi Diceritakan Khotijah Nabi Ketika Umur 25 Dia Memantapkan Diri Untuk Nekah Sama Orang Bernama Muhammad Tapi Khotijah Mulai Agak Kecewa Kok Enggak Jadi Jadi Nabi Biasa Biasa Tetap Dagang Saja Nabi Tetap Dagang Hanya Tentu Tetap Punya Sifat Amanat Kredibilitas Dijaga Semuanya Terjaga Tapi Tidak ada Alamat Nabi Yang Ekstrim Sehingga Khotijah Mereka Ini Kapan Jadi Nabi Gini Gini Aja Pas Umur 40 Itu Nabi Mengalami Yata Hanas Yata Abad Alayaliyah Dawat Dalam Sohaya Muslim Disebutkan Fakana Yata Han Nasuh Filhor Wawa Ta'abud Alayaliyah Dawat Yang Dikatakan Takhanus Adalah Menyembah Allah Diguah Menyepi Kemudian Beberapa Hari Terus di hadis Itu juga Diterangkan Waya Tazaw Wad Dunit Dari Perlu Dicatat Dulu Tirakannya Nabi Itu Ya Bawa Begal Bukan Terus Kelaparan Tiga Hari Nanti Fatam Murgan Padahal Banyak Orang Tirakat Gak Makan 40 Hari Gak Makan Tiga Hari Itu malah Bahaya Karena Dikatakan Nur Ternyata Fatam Murgana Karena Lamada Makan Jadi Dicatat Di hadis Itu Jelas Ada kalimat Waya Tazaw Wad Dunit Ya Nabi Ya Normal Bawa Begal Jadi Tidak Lapar Amat Tapi Tidak Satu Nampan Kayak Makan Di Atas Terjindah Ya Kalau Itu Makannya Orang Kelaparan Itu Ya Tapi Bagus Sang Ngur Pancas Sama Giyayi Makanya Bawanya Apa Ngetes Kiyayi Kalau Banyak Kiyayi Motif Apa Motif Anda Tahu Tapi Kusulkan Wajib Panitia Terang Saja Kiyayi Wajib Singkat Cerita Ketemu Malika Jibril Kata Malika Jibril Ikrah Ya Muhammad Kamu Harus Belajar Ini Yang Muhammad Nabi Ya Maha Nabi Bawri Isa Bisa 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 Sampai Tiga Kali Nabi Bisa Bisa Makanya Saratnya Nabi Itu Memang Umi Umi Itu Tidak Tahu Kenapa Harus Tidak Tahu Karena Dia Original Tidak Boleh Nabi Punya Pemikiran Tandingan Atau Versi Nabi Itu Harus Harus Kosong Karena Akan Diisi Hanya Oleh Nur Nubuah Nur Risale Makanya Orang Orang Pintar Tidak Boleh Jadi Nabi Bahaya Nanti Perintah Tuhan Akan Dianalisis Makanya Berat Orang Intlektual Jadi Wali Berat Karena Semua Perintah Akan Dianalisis Wah Itu Akan Tidak Terima Makanya Saya Kadang Jadi Orang Alim Ya Betul Karena Takut Cerdas Kalau Cerdas Tidak Nganali Makanya Sama Orang Bodoh Saya Kedang Rumah Ini Bagus Bagus Ada Sisi Bagus Jadi Saratnya Nabi Tidak Boleh Punya Pikiran Tapi Itu Satu Kelebihan Itu Fatur Untuk Nabi Untuk Sambian Sehingga Ini penting Sekali Karena Jarang Orang Mengungkapkan Ini Kenapa Jarang Mengungkapkan Mengenai Satu Tidak Tau Dua Karena Kadang Ia Itu Manusia Kadang Kadang Dengan Tanda Kutip Ya Betundang Dia Ngomong Yang Dicintai Pasar Tidak Ngomong Yang Dibutuhkan Dalam Hazana Itu Serta Cewe Betul Dan Semoga Mereka Tutup Tidak Boleh Seperti Coba Kita Ini Islam Mulai Kecil Punya G Mulai Kecil Kadang Kadang Tidak Pinter Pinter Karena Ayat Itu Terus Sama Kubu Sebelah Misalnya Dari Ayat Ini Terus Gitu Suna Dicir Tani Abhi Ibrahim Sunat 80 Tahun Itu Pakai Palu Pakai Kodum 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 Langganan Kalau Ada Orang Mati Kalau Ada Orang Nekah Jadi Umat Yang Tambah Sudah Siapa Saja Nekah Ya Itu Yang Mati Itu Aja Kodum Nafzim Karena Pasarnya Seperti Itu Bukan Sekali Ada Orang Mati Itu Bila Ayo Pesta Karena Orang Dolem Ini Sudah Mati Orang Beban Orang Beban Apa Syukurilah Kematian Orang Faseng Itu Gak Disangoni Dibenci Keluarkan Ya Daripada Gitu Yang Umum Saja Kematian Adalah Mau Itu Cukup Mati Sebagai Nasib Ikut Pasaran Saja Karena Itu Yang Menghasilkan Pasar Tapi Resikonya Itu Ilmu Tidak Tambah Ini Kritikan Saya Semoga Ini Membantu Supaya Ustaz Ustaz Itu Kalau Ngaji Itu Mikir Yang Diburkan Umat Jangan Permintaan Pasar Itu Saya Datang Kesini Juga Bukan Karena Undang Saya Yang Bila Saya Tampak Di Undang Datang Ke Pol Karena Saya Ingin Sucut Di Bumi Atis Supaya Nanti Keren Keren Betul Sucut Di Bumi Pol Keren Bebas Kalau Sucut Di Mekah Medina Di Indonesia Itu Bukan Saksinya Siapa Kalau Kamu Solat Di Guanjung Yang Seru Yang G G G Su 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 itu malaikat itu apa itu parah lagi kalau ditanya susutnya dimana? di kamar mandi karena kalau pas kerja banyak dikasih waktu berapa? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi keren enggak? wadahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat itu paling keren mesti yang korea apalagi yang pas kerja kalau disini kan mejut pasti normal kalau pas kerja kan di kamar mandi iya di kamar mandi jangan yang priai yang itu yang enggak priai-priai di gudang di gudang ya? di gudang di mesin sampai mesin mesin sebagai saksi yang jelas jangan kerja di pabrik salib saksinya apa? kerjanya bikin apa? pas waktu sholat saksinya apa? itu bisa berhadap-hadapan itu saksi yang banyak bisa berhati-hati begini ini intervensi saja tapi betul jadi kemudian Khotija kembali ke Khotija tadi Rasulullah itu enggak bisa berhati-hati walhasil akhirnya ditekdir bisa saya mengatakan bukan karena beliau ditekdir bisa karena syaratnya Nabi itu harus ummi ummi itu keibuan tapi Nabi itu uniknya begini justru beliau ngirai itu malah kulmol jadi pulang itu ya jufufu'adu dia gemetra memangis pulang itu ya jufufu'adu nangis terus bilang kalau dalam bahasa Arab boleh khitab sama perempuan itu pakai atau pakai tapi niatnya ahli jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan karena khitabnya satu tapi Khotija itu nama ahli nama keluarga sehingga dalam bahasa Arab juga boleh pakai khitab khotija terus dikembali dimana-mana namanya ketakutan itu ya dikembali dan dimana-mana kalau ketakutan itu cari istri yang bayang diperantuan ya kalau tidak usah banyak menyinggung orang pokoknya seperti itu senang manusia apapun kalau ketakutan itu nyari istri jangan bahasakan nyari perempuan nyari istri garisnya jelas kalau ketakutan nyari apa? istri cari istri cari perempuan istri lagi yang punya akhirnya dikemulkan sama khotija ada apa? oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini khotija itu semennya bukan ini yang satu hampir saja saya putus asa kamu tidak jadi nabi terus tanya khotija lalu sifatnya orang tadi kayak apa? oh gini-gini oh iya besok ikut saya dibatangkan ke warokoh bin naufal dalam buhori disebutkan warokoh bin naufal itu penginjil dia menerjemah injil dari bahasa ibronim dari bahasa apa? ketika rasulullah ditanya apa yang kamu lihat? nabi cerita kata warokoh bin naufal bahasa lainnya malak itu nabes dan nabes nabes alati jahdi uniknya itu tahun awal nubuah tahun awal apa? nubuah itu uniknya warokoh bin naufal itu bilang begini bilang begini ini warokoh bin naufal bilang ini doakan saya ini masih hidup ketika kaum kamu ngusir kamu kagetnya bukan main rasulullah karena rasulullah itu fikir yang menarik yang simpati beliau putra tokoh Muhammad bin abdillah bin abdillah bin abdillah bin abdillah bin naufal bin nashim tokoh yang sangat dihormati beliau tidak punya kasus beliau tidak orang yang dibenci beliau orang yang sangat menarik kenapa harus ngalami di unik maka rasulullah tanya awamu kerijiyah masa betul umat saya mau mengusir saya tapi siapa para patut bilang semoga saya ini masih kuat ketika kau diusir kau ini sekalian latihan bahasa arab karena sama namanya latihan pikir isim saja ini ambil alatnya bahasa arab bahasa korea akhirnya kata warokho bin obfal tidak ada orang yang ngalami seperti kamu kecuali pasti akan diusir yang penting dari ini semua apa warokho itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali dan akhirnya tahun 13 nubuah rasulullah ngalami du dusir kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubu wah kira-kira umur 53 berapa tapi warokho sudah mengatakan itu di tahun pertama rasulullah menjadi nabi karena definisi nabi itu harus nabi usir maka kalau saya akan ngalami diusir oleh nasib itu ya cuma itu alamat nubuah alamat terlantar karena nabi sudah ditutup tidak ada peluang lagi jadi khotija itu masih tidak terima padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi tutir luhul komama tutir luhul sahab kepada sekian alamat tesnya sudah lulus semua rasul tadi mesarong menyaksikan dinaungi oleh mendung tadi khotija itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli masih masih cari definisi yang ini agak-agak 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 absurd sekatak khotija ya ya muhammad ya rasulullah kalau kamu kedatangan teman kamu itu kalau bilang sofi buka nanti cerita kesalahan ya nabi itu lugu gak nanti kalau itu suatu saat jibril datang ke rasulullah ini ini malah ini jibril ini teman saya datang ini teman saya datang oh iya terus khotija dekat rasulullah pas rasulullah agak-agak dipangku manja sebagian awratnya khotija itu dibuka sama tidak bisa bayangkan melihat tanah yang kira-kira pupunya saja lebih mudah tidak lebih dari itu jangan macam-macam akhirnya terus ditanya khotija tanya temanmu masih enggak lari khotija ditutup lagi khotija gak tahu ada jibril gak gak tahu ditutup lagi sekarang temanmu dimana oh sekarang datang lagi oh nabi diambungi ini yang satu itu itu malikat betul bukan setan karena kalau setan tau artinya apa dalai ilun hubuwa itu dikaji sedemikian rupa oleh khotija karena beliau ponakan dari penginjil yaitu warokobin tentu zaman itu injil masih orisinil bukan sekarang lukas mati jadi injil disini bukan konotasi yang makar enggak orisinil tentu yang masih apa orisinil jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian rasulullah muhammad salam jadi khotija tambah mantu jadi nabi ditetanya ada tau temanmu masih lami setelah ditutup lagi temanmu ada oh iya sekarang ada lagi wah ya nabi betul abshir ya muhammad kamu harus seneng itu malikat betul kalau setan enggak seperti itu kalau ada orang seponanya bukan main nah melihat awal saya ulang lagi melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan khotija karena dia keluarga terdekat maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu khotija bukan abu bakar tapi melihat peran abu bakar yang begitu sentral dalam mengawal islam orang bilang abu bakar melihat si tina ali teman kecilnya rasul orang bilang sehingga berjanji itu kitab berjanji itu maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa kitab akademik sebetulnya bukan kitab mantra kitab akademik beliau kalau ngertikan itu awaluman amanah minan rizal abu bakar waminan nisa khotija waminan sibyan alih waminan mawali islam supaya semua kelompok terwakili semua kelompok terwakili karena kalau yang perlu abu bakar dibilang awaluman amanah khotija itu meremut yang bener aja kayaknya abu bakar yang pro khotija kalau dibilang abu bakar juga meremut yang pro alih juga demikian akhirnya di tengah-tengah awaluman yang orang iman dari golongan lelaki tua lelaki berumur itu abu bakar dari perempuan khotija dari anak kecil dari mawali jadi itu sudah coro bahasa arab takbir takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles jadi seperti gini lah pendiri mecit asiratom stakim itu siapa yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama tapi kan ide belum terrealisasi nanti yang pertama terrealisasi fundasi juga pertama tapi yang benar-benar mulai dipakai jumatan itu juga pertama lagi lah supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua mau gak mau kan kita harus ngomong awaluman banah hadal masjid si'ah tapi dulu belum ada ya banah ide wawaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu alhijara awalan ini wawaluman jadi imam ya yang umuh hadal masjid di jumat ini lain sampe wawaluman ngerame ini mbumejid juga suka gak apa-apa cementeng awaluman gak apa-apa nah ini penting satra kembali ke Abu Bakar Abu Bakar itu layin al janep orang yang sopan dan itu bagus tentu sopan itu bagus layin al janep bagus tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas yaitu Abu Lahab Abu Jamal Walid bin Mughi Rahwa El semuanya preman yang ganas bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat islam mereka penyiksa-penyiksa ulung termasuk akhirnya ada yang mati syahid awal syahidin fil islam yaitu Amar bin Yasir tapi yang bakanya bukan Amar nya siapa Yasir sama istrinya namanya Sumayyah makanya saya tadi ngaji di medjid Amar bin Yasir itu ngaji yang paling gak kuyang karena medjid itu didesen ke mengenang Amar bin Yasir Sumayyah disiksa sampai mati Yasir juga gitu sampai Rasulullah ngertikan sobran ala Yasir bin namo idaku maljana sudah kamu sabar kamu pasti nanti masuk syurga Bilal disiksa tapi Bilal akhirnya aman karena menangi diselamatkan dan dibakar bahkan menangi Fudukhat ya beliau menangi Fathwa apa Sabernah Zihar kemakam Bilal akhirnya apa Rasulullah ini kalau gini terus yang islam orang-orang sopan retok beliau jalan-jalan kemudian Umar itu kalau ingin sarapan kalau ingin sarapan ingin punya uang kalau ingin punya bond harus taruh dan dia taruh yang dulu karena kalau taruh itu menangan uangnya apa baru hanya kalau taruh menangan akhirnya Nabi mikir kalau yang islam gini cocok karena kalau yang sopan sopan ini kayaknya repot palahasal Nabi sebut Tentu Allah maizal islam di Umar yang mau muliakan islam ini dengan Opan gak tahu apa bisa digenti islam di Banser gak tahu karena kalau Banser sopan ya aneh Banser kok sopan atau pemuda Muhammad sopan kan jadi aneh masa pengawal sopan semoga nabadis yang bantes mantes setarinkan pas pamret sopan Pak Jakowi gak jadi pidato yang salah mana banyak yang minta buku banyak singat cerita betul karena Nabi yang berdoa itu sebagian tarikh menyebut doanya seneng kami sudah masuk selamanya seneng selasa rabu kamis kalau kamu 30 tahun itu saja gak mesti dia mau mencari Muhammad masih jangkar kalau manggil masih jangkar belum Rasulullah mana Muhammad dia sudah keluar dari agama agama permanen oleh kaum jahili itu agama jahili ketemu sama temannya apa kamu cari Muhammad ngapain karena dia bikin agama baru terus kata temannya kamu ngapain ngurusin Muhammad adik kamu sudah ngurusin dulu adik kamu wah masa iya soalnya nyari patimah adiknya di rumah iparnya ketika datang disitu adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Tuhan Tuhan ma'an selan alih al-Qur'an apa ditas kha'il tazkir atal imayyak syah tanzih lam milman kalak al-art al-sama wadil awlah rahman al-akshisa wal al-rumah al-sama wadil 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 ini gak mungkin kalam manusia kalam seiden tidak akan gak mungkin kalam manusia singkat cerita dia punya Islam Islam terus nyari Nabi sebelumnya Nabi sedang iltafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Narko ketika Nabi mau masuk karena dia terkenal kata Hamzah ya Rasulullah kamu sembunyi Umar saya menghadapi dia menceritakan imannya setelah dia iman apa yang dilakukan pertama itu marani Umayyabu Jahlah awas gak Rasulullah Muhammad buru wah sudah akhirnya yang dulu mengancang-ngancam Nabi mengancang-ngancam sahabat selesai karena sekarang gantian dihancam bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan kita Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backing-an bernama Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ada orang yang dibagakar ada orang yang ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang dibagakar ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang kayak jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kisah dimana penting niatnya baik dengan niat yang jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu sebenarnya dalam sejarah ini bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itulah Yinal Janim ketika mau meninggal itu menunjuk halifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia itu menunjuk Umar kayak apa insoknya Abu Bakar karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang tidak terwakili oleh orang sopan kalau ada penjahat orang Solo atau orang Jogja yang sopan sopan itu terus ada penjahat tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura tamunya lari artinya gini kalau penjahat mungkin pas orang Madura kalau penerima tamu pas orang Solo ya proporsional saja tidak usah memak sakan faham ini clear jadi hidup itu proporsional saja ya dicoba saja punya acara keren terus penerima tamu punya Madura Batak apalagi yang keras medan medan sama makanya kalau diunannya itu rumah kebakaran yang punya rumah itu orang Jogja kan dalam kebakaran apadal nyongsew anak ini yang tersereteng lopet artinya ada momen yang sopan tidak boleh apa yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum enak 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 kebakaran harus gitu mau enak sopan sempurna saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang, yang siapapun kalau insab pasti faham, pasti faham, bukan mungkin faham tapi pasti faham, misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran sering maksiat kemudian ada pak D yang bintol, yang golit yang keras, pasti ponakannya gak pernah ke situ, paling dimarahin yang satu pak D yang satu atau pak Lee yang satu lain aja nih, pacarnya jat-jat segitu ya gak apa-apa pak Rivasan yang rangkul-rangkulan disitu ya gak apa-apa potensinya pasti sama yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan yang akibatnya dianggap melegalkan yang keras karena gak pernah disowani, akhirnya juga pembiaran gak pernah karbiah, karena karena keras ini gak pernah dia bisa menyentuh berproses membina ponak latihannya sama, sama-sama pembiaran yang keras membiaran karena gak pernah sambung yang lunak karena dia anggap pelik pelik gak jelas kan? jelas ya? begitu juga kondisi kita gak depi maksiat yang terlalu lunak dianggap kayak gak perlu gak apa-apa yang terlalu keras gak berproses maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu di bawah secara muda secara logis gak usah berlebihan ya sudah kita ikuti ulama-ulama dulu dengan ajaran si referensi jadi ini penting sekali karena ayat tentang tegasnya ada ayat tentang lunak ya ada semuanya harus propon bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10 ribu itu PIA-nya itu punya pondok umpulan saya bilang meskipun beliau punya pondok umpulan saya sudah pamit nanti saya ngerti pondok umpulan mohon diterima ya besiap terus saya bilang begini pondok umpulan itu ya baik tapi ya masa masa orang haji misalnya gini misalnya saya bikin pondok umpulan sesuai yang saya terima sudah apal koran yang bayar 10 juta lalu orang miskin itu mau pondok dimana kalau turannya seperti ini baru bayar 10 juta lalu yang goblok-goblok mau haji gimana harus hafal 10 juta makanya aneh pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja ya pengalaman kerja ya udah lama sudah punya pekerjaan gimana-mana mencari kerja yang belum anak-anak saja saya kemarin ngaji GUI juga bilang gitu kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG ini MA ini dokter bagus tapi andekan semuanya belajar Islam lewat kampus masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu lalu bang bang kalau belajar Islam gimana ini baru banyak yang gak punya gelar di musola kadang hatinya datang kadang gak jelas tapi bagus siapa saja bisa belajar kapan coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus mau belajar saja harus kuliah yang tua-tua gak bisa belajar coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persahatan mau ngaji daftar dulu silahkan ke sekretarian sudah diselesaikan administrasinya maka bergembira yang tidak bersertifikasi konsultan Islam sing on time ya itu barok apalagi santri-santri yang gobek barokannya luar betul saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya kelihatannya gobek tapi manfaatnya luar biasa cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia dia itu di pedalaman Kalimantan di tengah hutan ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah diseput ilegal tapi dulu-dulu ya dia gak nyuri karena perasaannya orang sana ya milik olahnya dia ikut orang sana terus singkat-singkat orangnya hanya kadang 20 terus tanya dulu gak ada HBG saya ini hanya 20 orang di tengah hutan jumatan gak saya bilang menurut kekisah FI gak wajib karena hanya 20 dan 40 tapi kalau ingin di luar ya gak apa-apa enggak kalau diajak juga gak mau jumat jubat luluran masyarakatnya ya lucu oh iya gak apa-apa jumatan carikan madhab saya kan kebetulan yang mengkaji Ahmad Zaihbar singkat cerita begini nantijanya apa kadang kita yang pinter yang LC yang doktor itu dakwah kemudian Yonseu dengan tanda kutip mendapat honor sementara yang goblok kadang itu karena gak ada tanah wakufnya tanahnya diwakufkan punya uang diberikan intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri medjit kadang yang pinter mendapat bisara dari wangkas medjit artinya bo interpeksi saja meskipun itu halal soalnya itu halal tapi kita interpeksi ini pentingnya selalu kita berdoa robbanal dalam tanpa tidak pernah disuani orang juara MCK terus mendapat umroh dia bangganya bukan saya ini Qiyai sering ada saya bilang gini kamu umroh saya senang bagaimanapun prestasi karena barokahnya Quran tapi kamu juga harus hurmat itu mulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah coba hafal Quran kemudian lanyak dan dapat hadiah umroh itu kan corok bahasa agamanya manfaatuhu maksurah manfaat umroh itu kan hanya untuk dia tapi Qiyai yang mulang di musyola musyola ngajar 10 tahun berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia tidak ada ngasih hadiah umroh kira-kira fadoilnya keutamanya indah utama mana ini minterkan orang banyak tanpa hadiah ini pintar dadah kan lewat lomba lagi dapat umroh tentu kita tidak mengharapkan itu kita respekkan masalah tapi kalau kumau luhur salah karena kalau kumau luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah mengah jadi kita fair saja ini juga penting untuk syia ya supaya anak-anak semangat ngapalkan tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang gak jelas tadi yang mereka kadang tiga kadang dua tak tanya payah yang kaji berapa sepuluh yang datang dua biasa kadang dua kadang satu seperti disini diperan Tuhan jamaahnya pasti tidak istiqomah jadi tidak usah saya tanyakan sudah pasti jadi jamaah itu nomor dua nunggu pas nganggur liburan jadi saya mohon beragama itu gini adin ijazah bapak saya yang berulang semangat makanya kata Allah zaman itu yang selamat di hari masa itu hanya satu orang yang melihat dengan dengan dinso yang melihat yang bunuh biasa itu masalah hilang biasa dulu itu imam al-muharifah tidak pernah bunuh jadi tidak bunuh bukan madhab muhammadi yang madhab muhammadi muhammadi ada mujtid yang punuh juga bukan madhab al-muharifah madhab ya imam dulu ya biasa imam sahih itu kalau jumatan di muhammadi ya gak bunuh ketika ditanya lima dalam tak kenapa kamu udah bunuh padahal kamu berpendapat bunuh tusun saya sungkan sama imam padahal imam wabah itu sudah wabat hanya makamnya dulu itu biasa karena mereka pandangannya ada seorang lama ditanya kalau ada orang kawin yang hamil di luar nikah kemudian akhirnya nikah bagus enggak saya ulang lagi enggak usah aku tertawa awas ada orang hamil di luar kemudian dinegkai sama yang itu bagus ada ulama yang bilang bagus kan kaget ulama yang garis keras bilang dirajam atau dipukuh kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang ini ada di kitab izan kumrah kalau lihat di kitab iftila ful'a imar khas khas karena cara untuk dengar sederhana terus dia punya riwayat dari rasulullah salua yang nomentari seperti itu jawabannya begini katkhoroja min sifahin ilah nikahin saya ulang lagi katkhoroja min sifahin ilah nikahin berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebum jadi tradisi misalnya malam ini dia masih kumpul kebum terus paginya nikah malamnya lagi kan sudah artinya apa dia keluar dari tradisi sifat sekarang ke tradisi artinya melihatnya masa depan saja ada usah lihat jadi ulama ya ringan saja ya ada ulama yang tetap marah susah apa sih langsung kami isik-isik ngapain baru setelah itu kami ya yang bagus supaya jadi apa ya supaya jadi pelajaran ya ya monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir kalau dalam pasaran tanfir tasnek atau takbe apa memperburuk apa memperburukan yang memang bu tapi yang ini juga sudah kandung ya sudah sekarang dia mau tobat ya dikomentari saja kotkoro jamin sifahin ini penting saya utarakan jadi nanti mungkin saya ada satu dua pertanyaan dua saja saya capek karena selamat menikmati